Bagi seorang ibu tentu tak mudah ketika harus memiliki buah hati yang mengalami Down Syndrome. Untuk itu sebuah komunitas bernama POTATS hadir dalam memberikan dukungan moral serta mengasah bakat anak dengan Down Syndrome. Tim jurnalis dari Mansurabaya berkesempatan mengikuti kegiatan POTATS dalam memberikan pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus. Selamat sore bersama saya Karin Sumpi. Di sini saya sedang berada di depan gedung BK3S di mana ibu-ibu yang tangguh sedang melatih anak Down Syndrome. Yuk kita simak. POTATS adalah perkumpulan para wanita yang memiliki anak Down Syndrome. POTATS sendiri di Surabaya telah berdiri sejak tahun 2006. Nah, apa sih anak Down Syndrome itu? Anak Down Syndrome adalah anak yang memiliki kelainan pada kromosomnya karena kelainan itulah yang menghambat daya intelektual mereka. Tapi tenang, anak Down Syndrome biasanya memiliki potensi pada kesenian dan olahraga. Dengan mengikuti POTATS, anak Down Syndrome dapat mengambangkan bakatnya dan bersosialisasi bersama. Tujuan dididikannya POTATS. Tujuannya adalah mengenalkan anak-anak dari kondok ini paca masyarakat. Lalu kegiatan apa saja yang telah dilakukan POTATS? Pada kegiatan seni serta kegiatan pihak anaknya. Lalu untuk pelatihnya sendiri itu dari tidak POTATS atau mendatangkan pelatih lain dari luar POTATS? Jadi untuk pelatihnya itu memang dari dua-duanya. Dari POTATS sendiri itu yang punya keahlian itu mendidik anak-anak ini dan kami juga mengambil pelatih dari luar. Lalu metode pembelajaran apa yang digunakan POTATS untuk mendidikan anak-anak normal? Nah, benar ya. Jadi metode yang digunakan itu sebenarnya sama untuk mendidikan anak-anak normal. Tapi ada desanya, desanya itu harus ada pendekatan dengan kasih sayang. Karena adik-adik ini mempunyai kesehatasan ya dalam perkembangan miskologisnya. Jadi dengan tambah pendekatan kasih sayang, mereka bisa untuk cilapin, kemudian kubisir, dan kemudian. POTATS berperan penting dalam kehidupan anak-anak itu. Mereka juga dapat mempunyai prestasinya. Misalnya saja Aswin. Aswin telah memenangkan beberapa kejuaraan pernah, entah di Surabaya ataupun di luar kota. Lalu ada Doni dan Anissa yang memenangkan kejuaraan lagi di tingkat di Surabaya dan Kromi. Jadi, organisasi wanita ini terbilang cukup spesial. Karena mereka ingin mengembangkan potensi anak-anaknya yang memiliki kelainan pada kromosomnya. Nah, hebat bukan organisasi KOTATS ini? Surabaya, Karim Shufi, Lisa Ayu, Ismi Syariah melaporkan untuk Tini Zari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!